Hai Assalamualaikum friends hari ini aku bakal bikin video what's in my makeup pouch karena kali ini aku lagi ada di luar kota yaitu kota Duri yang mana itu tiga jam dari tempat tinggal aku mau menghadiri acara pernikahan setelah aku jadi aku bawa sedikit banyak makeup buat acara pernikahan itu bawa dua poch ini gede-gede buat acaranya besok jadi pengen tau kan apa aja yang aku bawa kalau lagi keluar kota gini stay tune ya Nah kita buka dulu poch yang pertama ya yang mana ya yang ini apa ini aja deh kita buka yang poch merah ini dulu ya ini kita sini dulu ini dia pochnya kita buka dulu isinya ada apa aja ada dulu nah ini dia langsung keluar yang pertama aku bawa fake eyelashes dari eyeglow rencananya ini bakal aku pakai pas dia cara resepsinya ini yang seri mana-mana ya corrective base makeup biasanya kalau aku full makeup aku selalu pakai ini next ini moko-moko baby cream biasanya aku pakai buat hari-hari aja sih karena aku disini lumayan lama kan semingguan dan aku suka loh ini ntar aku bakal bikin reviewnya tentang produk moko-moko ya karena aku juga baru nyoba tentunya tuh aku suka next oh ini dari moko-moko lagi ini tuway cake-nya tuway cake-nya ini super lucu super cute karena dia kecil tuh pokoknya lucu banget ntar aku akan bikin reviewnnya tentang produk moko-moko ini terus ada tulip eye shadow base next ada tulip lagi buat konturnya di kontur cream terus ada Maybelline fit me concealer terus ada moko-moko lashirup lip gloss lagi terus untuk eye shadow-nya aku ada silky girl paletnya yang kecil ini jadi bisa pilih banyak warna untuk acara kat dan resepsinya love it next ada lipsticknya dari moko-moko juga terus ada make our liquid foundation yang selalu aku pakai kalau mau makeup yang full banget ini ada pop rock dari emina ini juga ada eye shadow-nya next ada pixie lip cream yang vintage rose yang selalu aku pakai next ada dari moko-moko lagi eye shadow-nya eyeshadow moko-moko ini ada blush on dari moko-moko juga next ada lamp bulu mata next ini apa ya eyeliner dari moko-moko next my super love lip cream dari make over aku sumpah ini suka banget aku cinta banget next ada contour kit dari make up above next ada highlight dari gila tulip temannya sih ini tadi Kenyeh ini temennya next next back cover hydrating serum bootery makeup make over celci love deh so much nextmoamel identifiedلة moko-moko eyeshadow sekarang yang beneran ada ada fungsinya di bulu mata aku aku udah bentar ganti tapi ternyata ini yang paling super pokoknya ntar aku akan akan bikin reviewnya tentang brandnya Moko Moko ini ya oke itu aja isinya di poch yang pertama udah habis kosong ntar kita bakal buka poch ini apa aja isinya oke lanjut kita akan buka poch yang kedua ini aku lupa di kata-katanya nih I never knew my two strains until I become a mother ini bener sih aku jadi mother I knew that I so strong aku buka dulu nah ini dia isinya yang pertama adalah kola tulip perfect foundation yang seed evo ini biasanya aku gunain untuk concealer next ada nih hair cushionnya dari bio aqua yang paling sering banget aku pakai tapi ini isinya udah aku ganti sih karena udah habis terus aku bikin DIY sendiri yang hair cushion ternyata bagus jadi aku ini cuma pake tempatnya doang next ada lipstick dari jasmis kalau buat hari-hari sih biasanya ini terus ada nekat rambut dua biji takutnya nanti rambut hilang atau pas susah nyari bawa juga terus ada viva eyebrow warna brown aku bawa juga terus ada mizu perfect wear eyeliner aku suka ini next ada double agent eyebrow dari Emina juga buat hari-hari biasanya aku pake ini aja lebih simple terus ini juga buat alis top secret dari Emina aku suka juga sih pake ini gampang soalnya di aplikasi ini terus ada Elky Pro Provisional Makeup ini adalah ini apa ya? wih eyebrow-nya 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 sampe lupa ini pomade eyebrow yang pomade gitu loh tuh aku juga suka sih pake ini gampang banget dia aplikasiin terus ada Minara Botanica Original Loose Foundation buat beda taburnya aku suka pake ini soalnya dia ada kandungan foundationnya dimana itu juga dia punya coverage jadi bagus sih buat yang mau full makeup terus nah ini gak makeup sih ini kayak lebih kebalasan aku punya apa nih? diodoranya dari The Body Shop yang white mask sama Japanese Cherry Blast Sound dari The Body Shop parfum aku juga sih uh udah deh yang kedua isinya lebih sedikit nah itu aja yang aku bawa kalau beberapa alatan aku kalau aku lagi keluar kota ini sebenernya agak banyak sih karena keluar kotanya itu kan mau kondangan jadi buat makeup juga agak banyak tapi kalau cuma keluar kota doang gak ada cara apapun jaman kayak jalan-jalan bisa lebih sedikit bisa aku cuma satu poj aja itu aja guys sharing aku kali ini semoga bermanfaat ya buat kalian thank you for watching